Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat youtuber jumpa lagi dengan saya dia sulham tentunya di channel MRDZ pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat logo 3d code keren dengan menggunakan aplikasi antalan kita yaitu aplikasi fixlab Oke seperti biasanya sebelum tutorial ini dimulai bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like serta klik loncengnya supaya tidak ketinggalan out-to-date video dari saya Oh ya di kesempatan kali ini juga saya akan membagikan file pilp nya nanti dan juga bahan-bahannya disertakan di link deskripsi video ini ya Oke langsung saja kita masuk ke tutorial cekidot pertama kita masuk ke aplikasi fixlab kalau udah masuk tampilannya akan seperti ini kita hapus dulu teks yang ininya kita pilih tanda icon tong sampah yang di atas setelah itu kita masukkan mendahan yang pertama kita pilih icon plus yang di atas kiri ini lalu pilih from Oke kita masukkan mendahan seperti ini ya kita berbesar Oke cukup segini lalu kita masukkan mendahan yang kedua kita pilih icon plus yang di atas dan pilih from gallery kita masukkan gambar seperti ini kita hapus dulu warna putihnya kita pilih eras color kita aklifin kita seleksi warna putih ya hapusnya warna putih untuk toleransinya terserah kalian sini saya 15 aja ya lalu centang lalu kita pilih relative size Oke dan pilih ke relative position kita bikin ke tengah Oke untuk mempermudah kita hapus dulu yang ininya kita non-aktifkan Nah maka akan kelihatan lalu kita ganti dulu kolernya kita pilih color kita ganti warna merah untuk warna terserah kalian lalu copy dan kita satu-in kita satu-in layer ini pilih Oke setelah ini kita pilih mentahan yang ketiga kita pilih icon plus yang di atas dan pilih from gallery Oke kita masukkan mentahan seperti ini ya kalau udah kita centang lalu kita perbesar kita pilih relative size nah Oke kita aktifin dulu yang di belakang ini kita lalu kita pilih layer yang paling bawah dan kita masukkan teksturnya kita pilih text Oke kita masukkan tekstur seperti ini ini lalu centang kalau udah kita pilih layer yang kedua ini ya yang di tengah kita masukkan tekstur kita masukkan tekstur sepertinya lalu centang Oh ya nanti untuk tekstur teksturnya dan bahan-bahan lain mungkin saya sertakan linknya di deskripsi video oke centang lalu kita pilih layer yang pertama ini yang di atas kita pilih dan kita masukkan teksturnya kita pilih tekstur tekstur seperti ini ya kalau udah kita centang oke langkah selanjutnya kita pilih yang paling bawah layer paling bawah kita bikin efek emboss Hai untuk cahayanya sebelah sini sebelah kanan atas Hai Oke juga sudah kita pilih yang ini yang yang di tengah kita pilih emboss juga hai 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 lalu centang yang di atas layak layar yang di atas juga kasih emboss hai oke untuk yang ini biar lebih tebal kita kasih shadow aja yang layar 2 ini ya yang di tengah kita Hai karena hitamnya sedikit transparan nya segini Hai Oke jika kurang debal kalian bisa menambahkan efek 3D set nah kita kurangi depnya hai 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 nah seperti ini kalau udah centang tinggal kita masukkan mentahan yang berikutnya mentahan logo untuk di tengah ini logo ini sudah saya buat tutorialnya di video saya sebelumnya ya silahkan dicek aja Hai ingat logo ini sudah saya buat ya tutorialnya di channel saya sebelumnya nama tutorialnya adalah membuat logo 3d Hai membuat logo 3d apa ya Hai spinner oke dia itu namanya kita atur di tengah lalu centang Hai jika sudah kita satukan semua layarnya lalu kita merge nah untuk backgroundnya bisa kalian sesuaikan sendiri ya di sini saya hanya memberi memberi contoh warna seperti ini aja kecil ya jangan warna Oke setelah ini kita kasih efek sedau biar lebih real Hai karena pencahaya nya dari sudut kanan atas kita cahaya nya dari sini ya hai 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 kecanda centang dan tinggal kita simpan simpannya untuk mengembar resolusinya Nah kita bisa pilih yang ini kita pilih Ultra biar lebih bagus resolusinya ya dan kita pilih j-peg aja oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh